S2 itu dia sudah datang. Bayi mungil itu sudah dimakamkan beberapa jam setelah dinyatakan meninggal. Tidak nampak ada Wimala di prosesi pemakaman itu karena Wimala mengalami guncangan hebat sehingga membuatnya harus tetap di rumah sakit. Wimala terus histeris dan kondisi fisiknya pun melemah. Sementara itu, Filekslah yang membaringkan bayi mungil itu di liang lahat. Fileks merasakan kehancuran yang mendalam. Belum lagi rasa bersalahnya terhadap Wimala lenyap. Sekarang ditambah lagi dengan meninggalnya bayi yang belum sempat ia rasakan embusan nafasnya. Nayara merasakan kepedihan itu. Dia ikut menangis saat menemani Wimala di rumah sakit. Rinjani juga ikut membesuk dan berbelah sungkawa. Sebagai sesama wanita dan juga sebagai sesama ibu, sudah pasti Rinjani merasakan duka yang sama. Aku bisa merasakan kesedihan kamu, Wim, tapi aku nggak bisa membuat kamu merasa lebih baik. Tetap sabar ya, kamu udah berjuang. Ucap Nayara mencoba menenangkan Wimala. Tapi dia tak mau berhenti menangis dan meratapi semua yang terjadi di hari ini. Kehilangan bayi yang ia nantinantikan selama berbulan-bulan adalah salah satu fase terberat di dalam hidupnya, ditambah lagi Wimala baru saja menyadari bahwa suaminya tidak sesetia yang ia harapkan. Lengkap sudah penderitaannya. Al tidak main-main. Dia sudah punya tiket pesawat. Dia dijadwalkan terbang pulang ke Jakarta akhir pekan ini. Bukan untuk liburan, tapi hanya untuk memeluk Nayara dan mengantar check-up pertamanya. Jarak bukan masalah besar untuk Al. Dia benar-benar menerjang semua batas dan jarak yang memisahkan dirinya dan Nayara. Dua hari kemudian, Wimala sudah bisa pulang ke rumah. Tapi dia tetap kosong dan merasa tidak akan sembuh dalam waktu terdekat ini. Dia belum bisa tersenyum lagi. Dia belum bisa menemukan lagi hidupnya. Melihat barang-barang bayi yang sudah tersusun rapi di kamarnya, malah menambah kesedihan di dalam hatinya. Baju-baju mungil itu membuat Wimala semakin susah untuk melupakan putri kecilnya. Ini benar-benar nggak adil buat aku, Nay. Lirih Wimala sambil memeluk guling kecil milik bayi kecilnya. Walaupun ini perih, walaupun ini teramat sangat berat, tapi percayalah kalau ini yang benar-benar terbaik buat kamu, buat baby Nysha juga. Ini udah takdir, Wim. Nayara hanya bisa menguatkan dengan kata-kata. Tak lebih. Nayara yang sedang nyidam berat pun berusaha untuk tetap kuat agar bisa menemani Wimala. Kesedihan yang nggak berhenti datangnya benar-benar bertubi-tubi. Kenapa Tuhan menakdirkan ini buat aku? Akan selalu ada hikmah di balik ini semua. Sabarlah. Tika menyaksikan obrolan di antara Nayara dan Wimala di balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Tika masih berduka, tapi dia bersyukur karena masih ada Nayara yang senantiasa memberi motivasi untuk putrinya. Aku mau cerai aja dari Vileks. Ucap Wimala tiba-tiba cukup mengagetkan Nayara. Kok? Apa karena kejadian ini? Lantas kamu mau memutuskan keputusan secepat ini? Aku udah nggak sanggup lagi. Dia nggak akan pernah bikin perasaan aku merasa lebih baik. Dia cuma akan menambah luka, terus menerus. Dia nggak berubah dan aku yakin dia nggak akan pernah bisa buat berubah. Nah, Nayara belum bisa berkomentar apa-apa. Nayara sudah tahu soal Tamara. Nayara merasa maklum kalau memang pada akhirnya Wimala menyerah terhadap Vileks. Walaupun aku nggak tahu, gimana aku bisa memulai lagi semuanya setelah aku hancur berkeping-keping kayak gini. Entah ada kesempatan atau nggak buat aku memulai lagi dari awal dengan awal yang baik. Ucap Wimala penuh kepasrahan. Nayara hanya bisa mengusap-usap punggungnya. Itu memang tidak membantu banyak, tapi setidaknya Wimala tidak benar-benar sendirian karena masih ada orang tua dan juga teman yang akan selalu ada di saat dirinya terpuruk. Kamu bisa memulai lagi. Kapanpun kamu mau. Tetap semangat ya. Wimala hanya tersenyum getir. Dia masih butuh waktu untuk membangun lagi optimismenya. Hari itu tiba. Baik Rinjani maupun Julian tidak ikut menjemput kepulangan Al di bandara. Walaupun Nayara tidak fit 100%, tapi Rinjani tahu kalau Nayara akan mendadak sembuh untuk menyambut kedatangan suaminya. Nayara ditemani oleh sopir pribadi keluarga. Dan ketika pesawat yang ditumpangi oleh Al Sudalanding, barulah Nayara pergi menuju ke area penjemputan. Nayara menunggu dengan sabar, menyiapkan senyum terbaiknya. Sudah berminggu-minggu mereka tidak bertemu dan hari ini mereka akan bertatap muka lagi melepaskan semua kerinduan yang mereka simpan selama ini. Satu persatu para penumpang pesawat keluar dari terminal kedatangan. Hati Nayara semakin deh-degan menunggu orang yang ditunggunya muncul di antara lalu lalang orang-orang itu. Dek-degan banget. Perasaanku semakin tersengat dan satu, dua, tiga, itu dia. Batin Nayara sambil menghitung dan dihitungan ketiga, Al muncul. Al mengedarkan pandangan untuk mencari Nayara, dan saat mata mereka saling bertemu, Al pun merekahkan senyumnya. Itu dia. Lelaki dengan outfit kasual serba hitam, topi yang ia putar ke belakang, sepatu kanbas favorit, dan menenteng beberapa paper bag yang merisi oleh-oleh kecil untuk istrinya. Al tidak menggeret koper, karena dia memang tidak membawa banyak barang. Sementara Nayara tampil manis dengan dress selutut dan kardigan hangat berwarna merah muda. Walaupun wajahnya agak pucat, tapi seolah selipstik berwarna ceri membuatnya terlihat segar dan mengguda. Al maju menghampiri, begitu juga dengan Nayara dan akhirnya mereka bertemu di satu titik. Ketika langkah mereka habis, langsung saja Al memberikan pelukan untuk Nayara, dan Nayara pun tenggelam di dalam pelukannya. Wangi parfum Al membuatnya nyaman seakan ruang kosong di dalam hatinya terisi penuh kembali. Tiga minggu serasa tiga tahun. Aku nggak pernah merindukan kamu serindu ini. Ucap Nayara dengan manjanya. Padahal, sebelum nikah, biasa saja ya. Goda Al sambil mengecup kepala Nayara. Beberapa kali. Iya, dulu aku nggak peduli, tapi sekarang kan kamu tuh suami aku, jadi berasa banget kangennya. Iya, sama kok. Gimana? Masih pusing? Masih mual-mual? Ajaibnya, malam ini mendadak baikan. Mungkin pusing sama mualnya kalah saing sama rasa dek dekan aku nungguin kamu. Jawab Nayara sambil berkelakar. Al tertawa mendengarnya. Sungguh ia gemas dan bunga-bunga. Masih akan terpancar bermekaran dari mereka berdua. Al melepaskan pelukannya, lalu menangkup kedua sisi pipi Nayara. Jemarinya memenuhi separuh wajah cantik yang dirindukannya itu. Emang boleh calon ibu seimut ini? Goda Al. Imut? Otewe jadi ibu-ibu nih. Al menurunkan pandangannya ke arah perut Nayara. Walaupun secara kasat mata tidak ada yang berbeda. Tapi Al tersenyum karena dia tahu kalau di dalamnya ada benih yang ia tanam dan siap bertumbuh menjadi kesayangannya nanti. Ini apa? Kamu bawain aku oleh-oleh? Tanya Nayara sambil menatap ke arah tiga paper bag yang albawa. Iya, ini buat kamu. Yang satunya lagi buat Mama sama Nesha. Kamu nggak bawa koper? Nggak lah. Aku kan nggak bisa lama di sini. Kamu bawa beberapa pakaian ku yang dari rumah Mama kan? Bawa sih. Udah aku taruh rapi di lemari. Baguslah. Jadi sekarang kita pulang ke mana? Ke rumah utama atau ke rumah kita? Sebaiknya ke rumah utama aja dulu. Pasti Mama udah masak banyak buat nyambut ke pulangan kamu. Setelah itu, baru udah kita pulang ke rumah kita. Ngapain? Tanya Al dengan lirikan mata agak nakal, mencoba memancing reaksi Nayara. Ya pulang. Tidur, istirahat. Udah deh. Em, gitu doang. Terus apa? Ngapain? Mereka saling tersenyum dan bisa membaca isi pikiran masing-masing. Yaudah yuk, pulang sekarang. Ajak Nayara. Ayo. Al merangkul Nayara dan mereka pun akan pulang ke rumah orang tua mereka terlebih dahulu sebelum nanti mereka akan melepas rasa rindu yang sebenar-benarnya di rumah mereka. S2 Rencana Gelamping PT. Kedua. Seperti biasa, setiap ada kepulangan pasti akan ada acara sambutan yang hangat. Sebelum pulang ke rumah, tentulah Al lebih dulu pulang menemui mama, papa, dan adik kesayangannya. Semangat banget yang mau jadi, Daddy. Jarak Amrik Jakarta aja udah kayak dari Jaksel ke Jaktim. Goda Anesha pada sang kakak. Udah mau jadi anti jangan manja terus ya. Balas Al sambil merangkul adiknya itu. Enggak dong. Sekarang udah gak manja lagi kok. Udah siap banget kalau dibutuhkan jadi babysitter dadakan. Kata Anesha dengan penuh kebanggaan. Haruslah. Melihat Al dan Anesha yang begitu akur, membuat orang tua mereka merasa senang. Saat Al belum ke Amerika, keduanya hampir selalu berselisih, bagaikan air dan api. Tapi sekarang Al semakin dewasa, Anesha juga sudah bukan bocah rewel lagi. Capek ya? Mau makan dulu atau istirahat dulu? Tanya Rinjani. Kayaknya aku langsung makan, dan aku mau langsung pulang. Gak apa-apa ya, mah? Iya gak apa-apa, sayang. Tentu saja Rinjani memungkinkan. Kapan kamu kembali ke Amrik, Al? Tanya Julian kemudian. Hari Kamis nanti, aku gak nyampe seminggu di sini. Jawab Al. Kalau kondisinya udah membaik, Gimana kalau besok kita wujudkan rencana gelamping yang papa gagas waktu itu? Gimana, Ney? Kamu siap gak? Mumpung sekalian ada, Al. Kita cuma semalam kok. Kata Rinjani membuat rencana. Gelamping? Papa punya rencana? Tanya Al. Iya, Al. Waktu Ney kalau gara-gara gak dapat kabar dari kamu. Papa bikin rencana ajak Ney gelamping, Tapi Ney keburu keserang sama morning sickness. Jadi kami tunda rencana itu. Rinjani menjelaskan. Berarti besok malam kita wujudkan rencana itu ya? Kata Julian terlihat bersemangat. Boleh tuh. Harus terwujud sih. Mumpung aku lagi di sini. Sambut Al juga dengan penuh semangat. Gimana, Ney? Tanya Julian pada Nayara. Siap, pah. Aku udah mulai baikan kok. Jawab Nayara siap sedia. Jadi fix ya kita gelamping besok malam. Kita berangkat sore dari sini. Dan rencana sudah dibuat. Mereka akan pergi menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Sepulang dari rumah utama, Al dan Nayara pulang ke rumah mereka sendiri. Sekarang Al mulai merasakan kelelahan, Sehingga ia pun ingin menepi di atas kasur, Tapi sama sekali tak keberatan Saat tubuhnya menjadi sandaran untuk Nayara bermanja kepadanya. Aku kasian banget sama Wim. Aku gak peduli lagi dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi apa yang Wim alami saat ini adalah ujian yang bertubi-tubi. Coba kamu bayangin, Dihianatin terus setelah itu harus kehilangan bayi Yang udah dikandungnya selama sembilan bulan. Bahkan gak sampai 24 jam. Dia harus dipisahkan lagi sama bayinya itu. Tutur Nayara Pillow talk malam ini diawali dengan kisah sedih milik Wimala Yang diceritakan ulang oleh Nayara kepada Al. Sebenarnya Al bisa membayangkan bagaimana hancurnya Wimala saat ini. Tapi sayangnya Al sudah tidak peduli lagi soal Wimala. Adapun dia mendengarkan Nayara saat ini, Itu hanya karena ia ingin menjadi pendengar saja. Wim akan segera melayangkan gugatan cerai ke Vileks. Gak tahu lagi deh, Gimana runtuhnya hidup Wim saat ini. Benar-benar definisi kehilangan segalanya. Kehilangan anak dan juga kehilangan pernikahan di waktu yang bersamaan. Tambah Nayara. Cukup tragis. Ucap Al mulai merespon. Walaupun bukan respon yang berarti. Tragis banget sih. Hati tuh kerasa makin keiris-iris pas pulang ke rumahnya Dan dia cuma bisa menatap satu persatu peralatan bayi Yana udah ia siapkan jauh-jauh hari. Barang-barang yang belum sempah dipakai sama baby Naysha. Aku harap kamu menjaga calon anak kita. Hindari hal-hal yang gak diinginkan, Terutama pikiran-pikiran buruk yang mengganggu. Masalah apapun, Harus kamu bicarakan ke aku. Kamu ngerti kan? Pinta Al sambil merabah-rabah perut Nayara. Iya, aku ngerti. Semuanya pasti akan baik-baik aja Selama kita saling menjaga kesetiaan dan kepercayaan. Aku percaya kamu, Dan kamu percaya aku, Terlebih kita masih harus melewati ujian hubungan jarak jauh kita. Aku akan membuktikannya. Tegas Al. Setia? Tanya Nayara sambil sedikit menoleh dan menggulirkan matanya ke arah Al. Yep, oke. Aku juga. Dan aku akan percaya sama kamu. Kamu. Tegas Nayara. Al menundukan kepalanya, Lalu mengecup bibir Nayara yang bersandar di dadanya dengan mudah, Ketika Nayara masih menoleh ke arahnya. Setelah mengecup bibir Nayara, Mereka saling menatap dan saling tersenyum. Nayara dengan senyum rekahnya, Disambut dengan seolah senyum tipis dari Al. Besok kita pergi cekap pagi-pagi. Setelah itu bersiap berkemas untuk acara gelamping. Satu jam sebelum berangkat ke puncak, Kita pergi di rumah Mama dan kita akan berangkat bersama dari sana. Kata Al merekap jadwal mereka esok hari. Noted. Nayara menjawab. Mama udah kasih rekomendasi dokter buat kamu kan? Tanya Al. Udah? Aku udah dibantu bikin jadwal pemeriksaan sama Mama pas tadi kita di rumah Mama. Besok kita akan bertemu dengan dokter. En, jam sepuluh pagi. Nayara juga spil jadwal konsultasinya besok. Oke, kita berangkat setelah sarapan aja. Em, gimana kalau besok pagi tiba-tiba pening mualku muncul lagi terus aku gak bisa siapin sarapan buat kamu? Tanya Nayara agak meragu. Dia membayangkan kemungkinan terburuk. Ya gak apa-apa, Ney. Padahal kamu baru aja datang dari Amrik. Lah akunya gak bisa melayani kamu secara maksimal. Sorry. It's okay. Besok aku keluar pagi-pagi buta buat beli sarapan buat kita ya. Kata Al penuh pengertian. Iya, makasih ya. Jadi gak enak, malah ngerepotin yang harusnya dilayani. Not at all. Melayani kamu juga adalah salah satu kewajiban aku sebagai suami. Please jangan sungkan begitu. Kenapa sih kamu sepengertian ini, sayang? Padahal, belum lama kita menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Sebelumnya kita cuma berteman. Semua orang tahu itu. Tanya Nayara yang ingin jawaban pasti dari Al. Karena aku cinta sama kamu. Karena aku sayang sama kamu. Tegas Al. Jawabannya sangat memuaskan hati Nayara. Kamu bikin aku malting deh. Ucap Nayara sambil tersipu. Si malting itu? Tanya Al sambil mempertemukan ujung hidung mereka masing-masing. Sehingga bola mata mereka saling berfokus satu sama lain. Si malting maze yang ditaruh di atas makanan panas. He he. Jawab Nayara iseng sambil tertawa kecil. Al jadi tambah gemas. Tapi sedikit galau ketika membayangkan kalau waktunya berada di sisi Nayara hanya sebentar saja. Bahkan tak sampai satu minggu. Sesuai rencana semalam, mereka pergi ke rumah sakit tempat dokter yang sudah menjalin janji dengan Nayara berada. Nayara sangat antusias untuk pemeriksaan pertamanya ini dan Al lebih antusias dari itu. Hari ini mereka dijadwalkan bertemu dengan dokter. N. Dokter rekomendasi dari Rinjani. S2 bikin skeptis. Untuk saat ini, belum ada yang benar-benar bisa dilihat dari hasil USG. Tapi dari hasil-dari hasil tes urina, sudah dipastikan kalau hasilnya positif. Mungkin pada pemeriksaan berikutnya, kita sudah bisa melihat perkembangannya. Nayara dan Al yang antusias dengan pemeriksaan hari ini benar-benar menyemak penjelasan dari Daktu. N. Yang harus diperhatikan oleh ibu hamil di fase ini adalah menjaga jam istirahat, menjaga pola makan, dan kalaupun mengalami gejala mual serta kehilangan nafsu makan, usahakan untuk tetap memenuhi asupan nutrisi walaupun sedikit demi sedikit. Dokter, N. kembali memberikan anjuran sambil menuliskan resep vitamin untuk Nayara. Baik, dok. Kalian ini pasangan baru ya. Selamat ya untuk kehamilannya. Walaupun kalian masih muda, walaupun ini pengalaman pertama, tapi kalian harus benar-benar mengikuti anjuran untuk kebaikan calan janin kalian. Dokter, N. sangat menyenangkan dan langsung membuat Nayara merasa nyaman. Ternyata tidak salah Rinjani merekomendasikan dokter senior itu. Selain lugas, sang dokter juga melayani dengan sangat ramah sehingga membuat pasien dengan pengalaman pertama seperti Nayara merasa nyaman. Terima kasih banyak, dok. Sama-sama. Lega rasanya. Ucap Nayara saat melangkah keluar ruangan. Sayangnya aku nggak bisa nemenin kamu tiap hari, bahkan setiap bulan pun nggak bisa. Al menyayangkan posisinya saat ini. Karena masih harus menyelesaikan studinya, dia pun tak bisa berada di dekat istri dan calon anaknya setiap waktu. Nggak apa-apa. Doa dan support kamu sama pentingnya kok. Walaupun kamu nggak ada di sini, tapi kita masih bisa saling bertukar cerita lewat telpon. VC, ya kan? It's so hard. Sayangkan Al lagi, dan terlihat jelas kalau Al maunya berdekatan terus dengan Nayara. Semangat, sayang. Ayolah, selain dapat gelar bachelor, kamu juga akan dapat gelar ayah di waktu yang berdekatan. Semangat Tina Yara sambil menggoda suaminya itu. Kamu santai banget? Yakin nggak butuh aku buat di samping kamu? Yakin nggak butuh tanganku ini buat elus-elus perut kamu nanti? Protes Al agak kekik. Ya butuh, tapi kan kamu ada kepentingan yang harus lebih diutamakan. Kamu juga sama-sama utama buatku. Nay. Ya tahu, masih ada kesempatan lain lagi buat kita berdekatan lagi kayak gini. Jangan galau dong, malam ini kita akan bersenang-senang sama papa mama dan Nesha. Al masih membayangkan lagi jarak yang akan memisahkan nanti, di mana dia tidak bisa menyaksikan secara langsung perkembangan calon bayinya. Mereka keluar dari lobi rumah sakit dan terus berjalan menuju ke area parkir. Di area kosong tepat di samping mobil Al terparkir baru saja ada mobil yang masuk dan itu adalah mobilnya Ruby. Dari sebelum keluar dari mobilnya, Ruby sudah melihat keberadaan Al dan Nayara di sana. Begitu ia keluar dari dalam mobil, dia pun segera menyapa sebelum Al dan Nayara keburu masuk ke dalam mobil mereka. Hei, Al! Sapa Ruby? Al pun urung masuk ke dalam mobil sementara Nayara sudah lebih dulu masuk karena Allah yang membukakan pintu mobil untuk Nayara dan menutupnya lagi dengan pelan-pelan dan hati-hati. Kak Ruby? Lagi ngapain kamu di sini? Kok, bukannya kamu udah pulang ke Amrik beberapa minggu yang lalu? Tanya Ruby agak keheranan. Aku emang udah balik ke Amrik, tapi kemarin pulang sini karena ada kepentingan. Kepentingan? Kepenting? Sepenting apa sampai kamu belah-belahin pulang dari Amrik ke Jakarta? Jangan bilang kalau kepentingannya cuma kangen sama istri kamu. Goda Ruby membayangkan kebucinan Al Ruby jadi ikut gemas. Itu pentinglah, kak. Gak baik kan? Nahan kangen lama-lama, bisa tumbuh jerawat lagi nanti. Janda Al Haha, bisa aja kamu. Kamu tau gak sih, Al? Kamu sama papa kamu tuh kayak hasil jiplakan, tapi sumpah fight kalian beda banget. Papa kamu tuh super kaku, sementara kamu cair banget kayak gini. Masa sih? Papa gak sekaku itu kok. Mungkin cuma berlaku sama keluarga aja kali ya? Hmm, bisa jadi. Yes, Al adalah copian Om JP saat muda. Kalian serupa tak aku pikir kalian punya vibe yang berbeda. Al lebih hangat dan cair, sementara bapaknya dingin abis. Bikin segan. Apa aku incer anaknya aja ya? Sama-sama cakep, sama-sama tinggi, sama-sama kaya. Apa bedanya? Aku pikir Al akan mudah ditaklukkan daripada Om Julian. Ruby mulai dengan penyakitnya lagi. Bisa-bisanya Ruby berpikir untuk mengejar Al setelah mengejar Julian dia kesulitan. Aku duluan ya, Kak. Pamit Al, membuyarkan lamunan liar Ruby. Oh, oke. Silahkan. Al masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan Ruby di sana. Diam-diam Nayara menatap curiga dan ragu pada sosok Ruby dari dalam mobil. Nayara sangat ingat dengan curhatan Rinjani waktu itu tentang Ruby. Melihat cara Ruby menatap Al, Nayara pun langsung skeptis dan memajang wajah agak masam. Selain perasaan yang semakin peka karena bawaan kehamilan, Nayara juga menganggap kalau Ruby selalu berusaha atraktif pada setiap lawan bicaranya terutama pada para pria. Itu Kak Ruby ya? Tanya Nayara dengan wajah Judis. Iya, kamu kenal dia juga kan? Al mulai melajukan mobilnya. Gak terlalu sih. Ngapain Kak Ruby di sini? Gak tahu, gak sempat nanya tadi. Terus kita mau kemana? Mau makan dulu atau mau kemana dulu? Tanya Al mengabaikan obrolan tentang Ruby. Kok aku gak suka ya dengan cara Kak Ruby natap setiap lawan bicaranya, terutama ke cowok-cowok gitu? Ungkap Nayara Emang gimana? Kamu merhatiin? Aku sih ngerasa biasa-biasa aja. Gak tahu juga sih. Aku harap dia gak punya pikiran gilak buat menggoda kamu juga setelah berusaha menggoda Papa Julian. Ungkap Nayara lagi. Al cukup syak dengan apa yang Nayara ucapkan barusan. Maksud kamu apa, Ney? Kok disangkut pautin sama Papa? Emang ada apa di antara Papa sama Kak Ruby? Gak ada apa-apa sih, tapi pernah dicurigai Floring ke Papa, gitu. Tapi menurutku masuk akal. Mamarin bukan tanpa alasan mencurigai sikap Kak Ruby. Masa sih? Kok aku gak tahu? Kasusnya udah selesai kok. Mama udah gak pernah bahas ini lagi. Lagian Papa Juliannya juga sadar dan sama sekali gak tergoda sama siapapun termasuk sama Kak Ruby. Jadi gak ada yang perlu dicemaskan lagi. Ya, walaupun pada akhirnya hubungan Mamarin sama Kak Ruby jadi merenggang. Sumpah aku baru tahu. Gak usah dibahas lagi deh. Biar gak ada yang tersinggung. Sekarang kita pulang aja deh. Nyiapin apa-apa aja yang mau kita bawa ke acara gelamping nanti sore. Nayara menutup obrolan itu sebelum Al terus bertanya tentang itu. Yakin gak jajan dulu? Ya yakin. Langsung pulang aja. Oke lah. Al pun terus melaju menyusuri jalan pulang tanpa mampir kemana-mana karena Nayara memang maunya langsung pulang. S2 rencana pergi ke Korea. 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 Terima kasih.